Intro Halo semuanya, sekarang bela udah sama Pak Agus Budiono yang merupakan kepala seksi pelayanan kepabelan dan juga enam yang membawahi harga kantor most lalu ya pekan baru Anak kabar Pak Lu Halo, Alhamdulillah, baik Ini bener-bener ada beberapa pertanyaan yang udah ditampung dari masyarakat Nanti berapa katanya Pak Agus? Pak Agus, lo dicap aja Apakah semua barang kiriman itu diperiksa? Ya, ayo bisa jawabnya Pada prinsipnya, semua barang kiriman yang melalui kantor selalu biar kita piksa Kenapa kita piksa adalah kita untuk menentukan nilai pabean Dan nanti wadah airnya akan menentukan apakah dikenal dia masuk atau tidak Nah, untuk penghitungan dia masukkan pada dalam rangka reformnya Kita harus tahu jenis dan spesifikasi dan jumlah barangnya Nah, itulah gunanya kita harus melalui pemeriksaan Dan juga untuk penghitungan jika nanti Terdasarkan manajemen risiko Ya, ini kita piksa juga Untuk barang kena jika yang melebihi ketentuan itu diapakan? Jadi, memang untuk barang-barang kena jika atau BKC Itu kan sudah dibatasi jumlahnya Jadi, yang bisa dimasukkan seperti ada rokok atau membako Atau bahkan MNH Oh, pernah juga MNH Itu, kalau jumlahnya melebihi batas yang sudah dimusnahkan Kita akan tegak dan kita akan memusnahkan Dimusnahkan? Disartikan oleh pihak pemeriksaan Atau kalau pemeriksaan yang tidak ada Nanti bisa kita menentukan dari pihak pemeriksaan rokok Jadi, tidak boleh melebihi ketentuan batasan yang sudah ditandungkan Kalau melebihi dimusnahkan di depan pemilik yang bersangkutan Atau tidak dengan pegawai pos Dan itu nanti kita digunakan di acara kemusnahan Kalau dari anak-anak muda nih Pak Biasanya bela juga nih Biasanya beli casing HP Atau asosiasi HP yang cucu-cucu gitu Yang tidak ada di Indonesia gitu Itu biasanya kena biaya masuk atau tidak? Kalau kena biaya masuk atau tidak Kalau kita acuannya raturan kewangan Nomor 199 2019 Sudah ditutupkan kebesarnya Jadi nilai yang 3 dolar ke bawah Nah itu tidak terkena biaya masuk Tapi kalau di atas 3 dolar Nah itu baru kena biaya masuk Berarti gini, kalau misalkan Pembelian casing Casing harga berapa? 5 dolar Nah 5 dolar ini otomatisnya terkena biaya masuk Plus PPN, pajak pedang penilai Nah PPH tidak dibayar Karena dia bukan pika kiteria yang mana yang Oh yang khusus ya Tapi kalau di bawah 3 dolar 3 dolar USD Nah itu dia cuma dibayar PPN aja PPN 1% Rata-rata isinya HP itu Ya 15 ribu lah 15 ribu kalau kita uruskan dengan Kursus dolar Misalkan 14.500 Sudah masih di bawah 3 dolar Ini aja tidak PPN masuk PPN 10% Terus ada pertanyaan lagi ya Pak Prosedur apa aja Kalau misalnya Ada barang kiriman itu Larangan dan kebatasan Atau laritas Mungkin karena Kepidaktahuan Nah memang karena pengiriman yang Diterima oleh pihak Penerima barang disini Lantas ketidaktahuannya Ternyata barang ini terkena Ketentuan larangan pemanasan Gak tau ke atas Betul Ya itu mau gak mau Memang harus diurus dulu Ke pihak insati terkaitnya Untuk bikin batas Kalau dalam hal mana Memang tidak bisa Dilakukan Apa napa Pengurusan untuk Injil menit keatasnya Bisa dimungkinkan Dua Dilekspor Bikin kembali ke Pihak luar negeri Atau sebagainya Atau memang Kalau gak bisa Ini ya sudah kita kerja Sampai dengan Batas waktu Kita tetapkan sebagai Barang kiriman Saing kalau gak Kita ada yang urus Berarti Dia kalau gak direkspor Dia sebelum nanti Dari teman-teman terkait Kalau tidak Dirusaha sekali Nanti akan Menjadi barang Tidak dikuasai dulu Maka akhirnya Nanti jadi BMN Jadi gitu ya Teman-teman ya Oke Nah juga banyak banget Pak Ini ada online shop Misalnya di Instagram Atau di Facebook Barang dikirim Dari Jakarta Ke Pekanbaru Nah dari Pembelinya ini Dia tiba-tiba Ditanggih nih Sama BN Cukai Itu gimana tuh Tiba-tiba ditagi Ini gini Pak mungkin Kalau boleh Saya jelaskan Dari sisi Lokasi Kalau Jakarta Pekanbaru ini Sebenarnya sudah domestik Karena kalau kita lihat Barang dikirim dari Jakarta Pekanbaru ini Sebenarnya bukan Bukan kegiatan impor Tidak ada kewajiban Nah kalau misalkan Ada informasi Yang pesakutan Pembeli Barang dikirim Baru suruh bayar Ke Bia Cukai Patut curiga Artinya Patut curiga Bisa dikonsumasi Ke Bia Cukai Benar gak tagian ini Terkait dengan Bia Masuk Bia Cukai Misalkan ada tagian Pengiriman barang Itu karena Sebenarnya kan lingkupnya Udah domestik Udah Udah dalam negeri Jadi sebenarnya Udah gak ada kewajiban lagi Terkait dengan Bia Masuk Kemudian Bia Cukai Udah gak ada disitu Karena kalau Yang Bia Cukai itu Yang langsung impor Dari luar negeri Dikirim disini Misalkan lewat Kalbapos itu Yang nanti Berkait dengan nilai tadi Bisa kena Bia Masuk BPN Dan pacak lainnya Misalkan Tapi kalau Modus yang selama ini Kita tahu Gak papa Bisa dikonsumasi Ke Bia Cukai setempat Bisa dengan Berapa Bia Cukai 150225 150225 150225 150225 Hanyakan disitu Atau kalau Mau lebih yakin Mau dengan Kondisinya Gak gitu Bisa untuk Bia Cukai Bia Cukai Bia Cukai Bia Cukai Bia Cukai Apakah itu Penipuan Tapi Selama ini Kalau udah Dalam negeri domestik Sebenarnya udah gak ada Bia Cukai terlibat Jadi Betul Jadi Patut curiga Ini mungkin Modus penipuan Jadi Teman-teman harus Lebih nilai kritis lagi Karena Biasanya selama ini Untuk pakai transaksi Online Yang Pakaian handphone Kacet Harga yang piring Yang gak wajar Itu harusnya secara Menaruhi akal sehat Patut curiga Siap Jadi kalau bajuknya itu Dari luar negeri ya pak Kalau dari antar bulu atau kota itu sudah tidak ada pengawasan dari Bia Cukai Kalau misalnya terdapat indikasi seperti itu Segera konfirmasi ke Bia Cukai Bisa melalui kantor Bia Cukai terdekat Atau hubungi Bravo Bia Cukai di 15225 Gitu ya pak Abut ya Oke Sip Baik itu beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya Terima kasih itu jawabannya pak Abut Semoga bermanfaat sih teman-teman ya Terima kasih Kamu nanya nih Diri kok dirimu gak lah yang nanya Suka duka Jadi pegawai pos Hehehe Pegawai itu pegawai PC Besana Lalu Bisa lagi bol Juga Hmm Suka dukanya Gimana? Sukanya Kerjaan banyak enak Sukanya Sukanya jadi bisa tau Macem-macem barang Bisa tau macem-macem barang Harga barang kamu kan tau atas diri tuh, oh ini gak sesuai sih kayak gitu jadi udah tau sendiri gitu loh udah jalan gitu kan jadi tau lebih banyak barang dan harga, segala macem eee, bukanya sih, apa ya? bukan buka sih, kayak lebih, bukan suka bukan buka juga kayak untuk kita disini selain ada konsekuensi kan kita berdua nih, dari BC sama dari POS Indonesia nah itu jadi kayak misal ada penerima barang mau ngambil barang kan, terus dia komplain kenapa sih gini gini kenapa pajaknya kayak gini gini selain orang POS yang jelasin kita juga bisa untuk menjelasin gitu kenapa pajaknya bisa segitu kenapa pengenaan BMS juga bisa segitu jadi, kadang orang itu kan kayak mau bener-bener sendiri kan yang penting, yang penting dan tanpa tau sebenernya tuh ada prosedurnya, ada ketentuannya yang penting dia kok saya segini sih, kemarin gak banyak kok gak banyak-banyak ini hadiah ini saya dikasih segala macem, kok saya harus bayar iya, karena berdasarkan ketentuan di PMK 169 tahun 2019 per 30 Januari emang udah semua barang kiriman yang masuk tuh emang bayar walaupun dia 1 dollar kayak yang tadi aku bilang dibuat 3 dollar tuh dia kena PPM Proversiali mau dia barang, iya mau dia barang hadiah, mau dia barang endorse mau dia dikasih, mau dia apa lah yang penting asalkan dia barang itu, barang dari luar negeri masuk ke Indonesia dia emang tetap harus membayarkan pajaknya kadang orang akan bilang, saya kan cuma dikasih segala macem bahwa kok saya harus bayar sih bayar maksudnya kenapa gak dibayar yang disana ya kan maksudnya ke Indonesia jadi ketentuannya juga pake ketentuan yang ada di Indonesia kayak PMK tadi makanya kayaknya misyarata juga harus tau lebih gitu untuk barang kiriman ini dulunya mungkin mereka tahun kemarin gitu kan yang masih 75 dollar mungkin mereka beracuan pada itu kok sekarang saya cuma segini doang sekarang kok bayar gitu ya karena peraturannya udah ditubah lagi per 3 bujian dari kan gak beda ya kalo yang kemarin emang emang di 75 bebas kan sekarang kan gak jadi untuk masyarakat semoga lebih mengerti gak marah-marah dulu lah baca dulu aturannya pahami dulu cari tau dulu jadi gak gak nyaman sini mau ambil barang marah-marah kan itu gak enak juga kan untuk kedua belah pihak baca dulu PMK 199 tahun 2019 dengan barang kiriman terus itu udah dijelasin tuh 3 dollar dibawah mau 1 dollar aja kena deh cukup kalau misalnya belum paham bisa nanya ke kantor di ke kantor di ke kantor di ke kantor dekat atau bisa dateng kesini ke pos di pekan baru yang di ke kantor ini di pos alubea masuk aja disini juga ada nih reflet-reflet ini atau mungkin pengen cari tau pengen tau barang kirimannya itu gimana ketentuannya bisa dateng kesini atau sudah di di kantor WCM yang di Jalan Sudirman 22-24 nanti tanya aja disitu juga bisa atau ke sosial media kantor juga bisa gampang banget sekarang udah gampang kalau mau cari informasi mau ngetik di web aja barang kiriman itu pasti udah keluar ketentuan-ketentuannya jadi jangan 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 malas untuk mencari tau biar biar mudah lah untuk apa namanya untuk segala macem perusahaan kan kadang pasti ribet bener-bener bener-bener karena belum tau jadi pasti menyebutannya ribet nah pasti dulu gak ribet kok anyway itu vlog kita kali ini tentang barang kiriman tadi udah dijelasin banyak banget ya prosesnya dari awal barang kiriman masuk ke Indonesia sampai ke tangan penerima gimana prosedurnya gimana cara bayar pajaknya gimana proses pemeriksaannya sudah sedetil itu ya guys dan udah juga kita sebutkan gimana cara untuk menanyakan tentang barang kiriman bisa konsenter ke bravo bajuka di 1525 atau di social media di bawah ini dan juga selalu tonton terus konten-konten video menarik di youtube channel baju cap kan baru jangan lupa like comment dan subscribe see you subscribe bye 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 bye